Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas yaitu tentang pembahasan soal Kesebangunan kongruen dan bangun ruang sisi lengkung Yaitu pada materi kelas 9 semester 2 Kita lihat yang pertama panjang FG adalah A, yang pertama adalah 6, yang kedua 8, yang ketiga adalah 10 Yang keempat adalah 12 Perlu kita ketahui bahwa pada soal tersebut Bahwa kedua bangun tersebut adalah sebangun Bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H adalah sebangun Untuk mencarinya, langkah-langkahnya adalah Kita lihat, pada gambar tersebut kedua persegi panjang adalah sebangun Maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian Mana saja sisi-sisi yang bersesuaian Yang pertama adalah A, B A, B berbanding dengan E, F Lalu B, C berbanding dengan F, G Setelah itu kita masukkan angkanya 30 berbanding 15 Lalu 12 berbanding F, G Setelah itu kita kalikan silang 30 kita kalikan F, G Sama dengan 12 dikalikan 15 Lalu kita cari F, G sama dengan 12 kali 15 Dibagi 30 F, G sama dengan 180 dibagi 30 Sehingga nilai F, G nya adalah 6 Jadi jawabannya adalah A Kita lihat nomor selanjutnya Nilai X adalah Nah, kita perhatikan Disitu ada segitiga CDE Itu sebangun dengan segitiga CAP Karena sebangun maka berlaku perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian Sebanding Sisi yang bersesuaian adalah CD Berbanding AC Lalu DE berbanding AB Atau 4 berbanding 12 Sama dengan 2 berbanding X 4 kita kalikan dengan X 12 kita kalikan dengan 2 Atau X nya adalah 12 kali 2 dibagi 4 X sama dengan 24 dibagi 4 Sehingga hasilnya adalah 24 dibagi 4 Itu sama dengan 6 Jadi nilai X nya adalah 6 Lalu kita lihat soal selanjutnya Disitu ada 2 trapezium Yang ditanya adalah panjang RS Trapezium ABCD Sebangun dengan trapezium PQRS Maka berlaku perbandingan sisi-sisi bersesuaian Sebanding Karena sebanding Sisi-sisi yang bersesuaian adalah AB berbanding PQ Itu sama dengan CD berbanding RS AB nya adalah 16 Lalu PQ nya adalah 6 PQ nya adalah 8 CD nya adalah 4 Dan RS nya adalah yang ditanya Kita kalikan silang 16 dikalikan RS 8 dikalikan 4 RS nya sama dengan 8 Dikalikan 4 dibagi 16 Sehingga hasilnya RS sama dengan 32 dibagi 16 RS itu ya Jadi RS nya adalah 2 Panjang EB Adalah Kita lihat Disitu ada 2 segitiga Yaitu segitiga CDE Sebangun dengan segitiga CAB Karena sebangun Maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian Itu sebanding Maka berlaku Sisi-sisi yang bersesuaian adalah DE Berbanding AB Sama dengan CE Berbanding CB DE nya adalah 6 Lalu AB nya adalah 18 Lalu CE nya adalah 8 Sedangkan CB CB itu dari C ke B Disini ada CE CE nya 8 Ditambah BC Atau EB EB nya kan belum diketahui Maka kita tulis dengan EB Selanjutnya kita kalikan silang Antara 6 Kita kalikan dengan 8 Plus EB Sama dengan 18 Kita kalikan dengan 8 Lalu Hasil dari Tadi adalah 6 kali 8 6 kali 8 6 kali EB Lalu sama dengan 18 Dikalikan 8 Sehingga EB nya adalah 96 96 96 96 itu didapat dari 144 Dikurang 48 Hasilnya 96 Dibagi 6 Sehingga hasilnya adalah 16 Kita lihat soal selanjutnya Disitu soalnya adalah Panjang EB adalah Kita perhatikan lagi Segitiga CDE CDE Itu sebangun dengan Segitiga CAB Karena sebangun Maka berlaku Perbandingan Sisi-sisi yang Bersesuaian Itu sebanding Maka panjangnya adalah DE Berbanding dengan AB Lalu CE Berbanding dengan BC Sehingga DE nya adalah 3 Lalu AB AB ini yang ditanya AB adalah yang ditanya Ini yang ditanya Terus CE adalah 6 CE adalah 6 Ini 6 Lalu BC adalah BC itu adalah CE ditambah BC Sehingga 6 Ditambah 18 Selanjutnya Kita kalikan silang 6 kita kalikan AB Lalu 3 Kita kalikan Dengan 6 Ditambah 18 6 tambah 18 Adalah 24 Sehingga 3 Dikalikan Dengan 24 Sehingga Hasilnya AB Sama Dengan 72 Dibagi 6 AB Sama Dengan 12 Oke ini Jawabannya Soal selanjutnya Disitu ada Jika CF Sama dengan 4 cm Lalu BC Sama dengan 12 cm Dan AB Adalah 9 cm Panjang IF Yang ditanya Segitiga CEF Itu Sebangun Dengan Segitiga CAB Karena Sebangun Maka Perbandingan Sisi-sisi Yang bersesuaian Sebanding Maka Berlaku EF Berbanding AB Lalu CF Berbanding BC Tinggal EF AB 9 cm CF 4 cm BC 12 cm Lalu Kita Kalikan Silang 12 cm EF 9 cm Kita Kalikan Dengan 4 cm Ini Kalikan Ini Ini Kalikan Ini Selanjutnya EF Sama Dengan 36 cm Dibagi 12 cm EF Sama Dengan 3 cm Maka Hasilnya Adalah 3 Kita Lihat Soal Selanjutnya Sebuah Persegi Panjang Berukuran 12 cm Dikali 18 cm Memenuhi Sifat Kesebangunan Dengan Persegi Panjang Berukuran Artinya 12 cm Kali 18 cm Ini Nanti Sebangun Dengan Apakah Yang A Atau Yang B Atau Yang C Atau Yang D Cara Membuktikannya Dengan Menggunakan Sarat Dua Bangun Dikatakan Sebangun Tetapi Cukup Dengan Yang Nomor 1 Perbandingan Sisi Yang Bersesuaian Sebanding Atau Tidak Kita Perhatikan Yang A Dan Yang B Yang A Itu Adalah 12 12 Itu Dari Soal Ini Lalu 18 Adalah Dijawabannya Setelah Itu 18 Kembali Ke Soal Dan 28 Adalah Jawabannya Kita Buktikan 12 Dan 18 Kita Kecilkan Ini menjadi Sama-sama bagi 6 2 Bagi 6 Adalah 3 Selanjutnya Yang 18 Sama-sama bagi 29 29 28 Bagi 2 Adalah 49 Ternyata Tidak Sama 2 Per 3 Itu Tidak Sama Dengan 9 Per 14 Berarti Ini bukan Yang A Lalu Kita Lihat Yang B 12 Ini Adalah Soal 16 Adalah Jawabannya Lalu 18 Adalah Disoal Terus 20 Adalah Jawabannya Di B Kita Kecilkan 12 Per 16 Itu Kita Kecilkan Sama-sama Bagi 4 3 16 Bagi 4 Adalah 4 18 Bagi 2 Adalah 9 20 Bagi 2 Adalah 10 Juga Tidak Sama Atau Tidak Sebanding Selanjutnya Kita Lihat Yang C Yang C Ini Adalah 12 Berbanding Dengan 12 Lalu 18 Berbanding 15 Hasilnya Pun Tidak Sama Setelah Dikecilkan 1 Berbanding 1 6 Berbanding 5 Lalu Kita Lihat Yang D 12 Berbanding 16 18 Berbanding 24 Kita Kecilkan Sama-sama Bagi 4 3 Sama-sama Bagi 4 4 Sama-sama Bagi 6 3 4 Ternyata Sama Maka Jawabannya Adalah Yang D Maka 12 Kali 18 Itu Sebangun Dengan 16 Kali 24 Kita Lanjutkan Soal Selanjutnya Nah Ini Masih Di Sebangunan Cuman Dia Pada Konsep Skala Sebuah Dena Kebun Diketahui Panjang Kebunnya Adalah 40 Centi Dan Lebarnya 24 Centi Skala Yang Digunakan Dena Tersebut Adalah 1 Berbanding 200 1 Berbanding 200 Maka Ukuran Kebun Sebenarnya Adalah 200 Nah Sebelum Kita Menjawab Soal Ini Perlu Kita Ketahui Bahwa Yang Namanya Skala 1 Berbanding 200 Itu Artinya Setiap 1 cm Pada Peta Itu Jarak Sebenarnya 200 cm Nah Nah Ini Artinya Kalau Setiap 1 cm Pada Peta Itu Adalah 200 Berarti Panjang Sebenarnya Adalah Kalau Digambar 40 cm Maka Kita Kalikan Dengan 200 Sehingga Hasilnya Adalah 8000 cm 8000 cm Itu Sama Dengan 80 Meter Begitu Juga Dengan Lebarnya Lebarnya Adalah 24 Kita Kalikan 200 Sama Dengan 4800 4800 Itu Sama Dengan 48 Meter Sehingga Hasilnya Adalah Ukuran Sebenarnya Adalah 80 Meter Dikali 48 Meter 80 Meter Dikali 48 Meter Ini Yang A Yang Bagian Atas Nah Kita Lanjutkan Masih Pada Soal Kesebangunan Disini Soalnya Adalah Tinggi Badan Dewi 1,5 Meter Dan Tinggi Badan Deni Adalah 1,2 Meter Tinggi Badan Dewi Dilukisan Adalah 20 cm Tinggi Badan Deni Dilukisan Adalah Nah Untuk Membuktikannya Kita Masih Menggunakan Konsep Kesebangunan Yaitu Dengan Prinsip Bahwa Yang Bersesuaian Itu Kita Bandingkan Kita Kita Lihat Disini Ada Tinggi Badan Dewi Berbanding Tinggi Badan Deni Tinggi Badan Dewi Pada Lukisan Itu Berbanding Dengan Tinggi Badan Deni Dilukisan Jadi Tinggi Badan Sebenarnya Berbanding Tinggi Badan Sebenarnya Lalu Tinggi Pada Lukisan Berbanding Dengan Tinggi Pada Lukisan Sehingga Didapat Tinggi Badan Dewi Itu Adalah 1,5 Meter Atau 150 Sedangkan Tinggi Badan Deni Adalah 1,2 Meter Atau 120 Sedangkan Tinggi Badan Dewi Pada Lukisan Adalah 20 Dan Tinggi Badan Deni Dilukisan Kita Misalkan Dengan X Kita Kalikan Silang 150 Kita Kalikan X 120 Kita Kalikan Dengan 20 Sehingga X Adalah 2400 Itu Didapat Dari 120 Kita Kalikan 20 2400 Dibagi Dengan 150 Sehingga Nilai X Adalah 16 Jawabannya B Kita Lanjut Soal Selanjutnya Yaitu Tentang Bola Sebuah Bola Berjari Jari 14 Yang Ditanya Adalah Luas Permukaan Bola Nah Diketahui Jari Jarinya Adalah 14 Lalu Luas Permukaan Bola Rungusnya Adalah 4 PR 2 Langsung Saja 4 Dikali 22 Per 7 Kali 14 Kali 14 14 Di sebelah Sini Hasilnya 2464 cm Per Sini Kita Lanjutkan Ke soal Selanjutnya Yaitu Sebuah kerucut Mempunyai Jari-jari 35 cm Tingginya 12 cm Volume Kerucut Adalah Diketahui R R nya Adalah 35 Setelah Itu T nya Adalah 12 Volume Kerucut Itu Rumusnya Adalah 1 per 3 kali V R Kuadrat Kali T Sehingga Kita Masukkan Angkanya Adalah 1 per 3 Kali 22 Per 7 Kita Kalikan Dengan 35 Kita Kalikan Dengan 35 Kita Kalikan Dengan 12 Maka Hasilnya 15 400 cm Kubik Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Ini Berkaitan Dengan Kesebangunan Pasangan Bangun Berikut Yang Sebangun Adalah Yang A Adalah Lingkaran Dan Opal Yang B Adalah Persegi Dan Persegi Panjang Yang C Adalah Dua Segitiga Sama Sisi Yang D Adalah Dua Segitiga Sama Sisi Dan Segitiga Siku Siku Untuk Menjawab Ini Maka Kita Perlu Mengetahui Syarat Syarat Kesebangunan Syarat Dua Bangun Dikatakan Sebangun Yaitu Perbandingan Sisi Sisi Yang Bersesuaian Itu Sebanding Lalu Sudut Sudut Yang Bersesuaian Itu Sama Besar Nah Kalau Kita Perhatikan Kita Cermati Yang Memenuhi Sifat Perbandingan Sisi Sisi Yang Bersesuaian Sebanding Adalah Dua Segitiga Sama Sisi Kenapa Karena Dua Segitiga Sama Sisi Kalau 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 Bandingkan Dia Akan Menghasilkan Angka Yang Sebanding Berbeda Dengan Persegi Dan Persegi Panjang Bangunnya Saja Sudah Berbeda Maka Sudah Dipastikan Tidak Sebangun Jadi Dari Gambarnya Saja Kalau Sudah Beda Maka Sudah Dipastikan Bangun Tersebut Tidak Sebangun Maka Jawabannya Adalah Dua Segitiga Sama Sisi Selanjutnya Dua Bangun Dikatakan Sebangun Apabila Kita Jawab Syarat Dua Bangun Dikatakan Sebangun Yang Pertama Adalah Perbandingan Sisi Sisi Yang Bersesuaian Sebanding Yang Kedua Adalah Sudut Sudut Yang Bersesuaian Sama Besar Nah Kalau Kita Perhatikan Pada Jawaban A B C Dan D Itu Yang A Adalah Sisi Sisi Yang Bersesuaian Sama Panjang Dan Sudut Sudut Yang Bersesuaian Sama B Memenuhi kriteria Adalah Yang D Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Lalu kita lanjutkan syarat dua bangun datar dikatakan kongren adalah Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Lalu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding Lalu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Kita perhatikan syarat dua bangun datar yang kongren Yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang bersesuaian sama besar Lalu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar Kita lanjutkan ke soal berikutnya adalah Sebuah kerucut mempunyai garis pelukis 25 cm Jari-jarinya adalah 20 cm Yang ditanya adalah panjang jari-jarinya Ini bukan panjang jari-jarinya yang ditanya ya Yaitu tinggi Ini salah soal S-nya adalah 25 Lalu R-nya adalah 20 T-nya yang ditanya Maka kita menggunakan rumus T sama dengan akar S kuadrat min R kuadrat Atau T sama dengan S-nya adalah 25 25 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2 T-nya sama dengan akar 625 dikurang 400 T sama dengan akar 225 Sehingga T sama dengan 15 cm Jawabannya adalah A Kita lanjutkan masih di soal kerucut ya Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 8 cm Dan garis pelukisnya adalah 21 cm Luas selimutnya adalah Maka diketahui R-nya adalah 8 cm Lalu S-nya adalah 21 cm Lalu luas selimut itu rumusnya adalah P-R-S Lalu P-nya adalah 22 per 7 Kita kalikan R-nya adalah 8 S-nya adalah 21 Setelah kita kalikan Maka hasilnya adalah 528 cm persegi Kita lanjutkan ke soal berikutnya Yaitu Masih tentang kerucut Kerucut mempunyai jari-jari 10 cm Dan tinggi 24 cm Dan garis pelukisnya 26 cm Luas permukaannya adalah Diketahui R-nya adalah 10 cm Lalu T-nya adalah 24 cm Setelah itu S-nya adalah 26 cm Rumus luas permukaan kerucut adalah P-R R plus S Sehingga P-nya adalah 3,14 Kita kalikan dengan R-nya adalah 10 Lalu 10 ditambah 26 Sehingga hasilnya 3,14 Kalikan 10 adalah 31,4 Kita kalikan dengan 36 Sehingga hasilnya 1130,4 Itu salah ketik yang C Jawabannya yang betul Kita lanjutkan ke soal berikutnya Sebuah kerucut mempunyai garis pelukis 13 cm Jika tingginya adalah 12 cm Maka panjang jari-jarinya adalah S adalah 13 cm Lalu T adalah 12 cm R adalah yang ditanya R sama dengan akar S kuadrat Dikurang T kuadrat R sama dengan akar 13 kuadrat Dikurang 12 kuadrat R sama dengan akar 169 Dikurang 144 R sama dengan akar 25 Sehingga R sama dengan 5 cm Kita lanjutkan lagi Masih di kerucut ya Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 7 cm Dan tinggi 8 cm Yang ditanya adalah Luas alas kerucut R-nya adalah 7 cm D-nya adalah 88 cm Luas alas kerucut adalah P R kuadrat Lalu P-nya adalah 22 per 7 x 7 x 7 Sehingga hasilnya 154 cm persegi Kita lanjutkan ke soal berikutnya Sebuah tabung mempunyai jari-jari 13 cm Dan tinggi 14 cm Maka volume tabung adalah R-nya adalah 13 cm T-nya adalah 14 cm Volume tabung adalah P kali R kuadrat kali T Maka P adalah 22 per 7 x 13 x 13 x 13 x 14 Sehingga hasilnya adalah 7.436 Kita lanjutkan ke tabung Sebuah tabung mempunyai jari-jari 28 cm dan tinggi 9 cm Yang ditanya adalah Luas permukaan tabung Maka R-nya adalah 28 cm T-nya adalah 9 cm Lalu luas permukaan tabung adalah 2 V R R plus T Sehingga 2 x 22 per 7 x 28 x 28 x 28 x 9 Sehingga hasilnya adalah 176 x 37 Sehingga hasilnya 6.512 cm Persegi Jawabannya adalah yang D Kita lanjutkan soal selanjutnya Sebuah tabung mempunyai jari-jari 21 cm Dan tinggi 6 cm Yang ditanya adalah Luas selimut tabung Maka R-nya adalah 21 cm Setelah itu T-nya adalah 6 cm Luas selimut tabung adalah 2 P R T Atau 2 x 2 x 2 x 2 per 7 R-nya adalah 21 T-nya adalah 6 Sehingga hasilnya adalah 792 cm persegi Nah kita lanjutkan Soal berikutnya adalah Sebuah tabung mempunyai jari-jari 14 cm Dan tingginya 8 cm Yang ditanya adalah Luas alasnya Adalah Diketahui R adalah 14 cm Setelah itu T adalah 8 cm Luas alasnya adalah Luas lingkaran Atau P R kuadra Lalu 22 x 7 x 14 x 14 Sehingga hasilnya adalah 616 cm persegi Selanjutnya Kita ke soal kerucut Sebuah kerucut mempunyai jari-jari 6 cm Tinggi 8 cm Yang ditanya adalah Panjang garis pelukisnya Maka diketahui R sama dengan 6 cm T sama dengan 8 cm S adalah yang ditanya Lumusnya adalah S sama dengan R kuadrat Ditambah T kuadrat S sama dengan akar Dari R nya adalah 6 6 kuadrat Ditambah 8 kuadrat Sehingga S nya adalah Akar dari 6 kuadrat Itu adalah 36 Dan 8 kuadrat adalah 64 Sehingga S adalah akar dari 100 S adalah 10 cm Nah kita lihat Yang ditanya pada bangun tersebut Adalah panjang RS Nah perhatikan gambar di samping Kalian perhatikan Disitu ada gambar Bangun TU PQSR Perhatikan gambar di samping Panjang TU Yang atas ini ya TU Ini kita tarik garis Ke bawah Kita tarik garis ke bawah Sehingga sejajar Sejajar seperti ini Sehingga TU ini Dengan VR Ini panjangnya sama Dengan WQ ini sama Ini 10 10 10 V dan W ini adalah Kurup Kita tambahkan saja ya Ini kan P, Q, R, S, T, U, V, W Maka panjang TU adalah 10 Panjang VR adalah 10 Panjang WQ adalah 10 Nah kalian perhatikan disini Disini ada panjang PQ Kalau di WQ ini sudah 10 Maka panjang PW itu adalah 34 kurang 10 Atau sama dengan 24 Perhatikan segitiga P, T, P, W, P, S T, P, W, P, S Jadi segitiga ini saja yang diperhatikan ya Ini kita perhatikan Dua bangun Dua segitiga ini Segitiga T, S, P Itu sebangun dengan T, P, W Maka berlaku T, S Berbanding PT Sama dengan S, P Berbanding P, W Sehingga hasilnya 6 berbanding 18 18 itu Dapat dari 6 Ditambah 12 S, P Ini yang ditanya P, W P, W P, W P, W 18 Kita kalikan S, P Ini didapat dari sini 18 kita kalikan S, P 6 dikalikan 24 Sehingga S, P adalah 6 kali 24 Dibagi 18 S, P adalah 144 Dibagi 18 Maka S, P nya adalah 8 Jadi panjang S, P ini adalah 8 Nah yang ditanya adalah Panjang RS Panjang RS itu adalah SP ditambah VR Sehingga SP nya Panjang RS nya adalah SP ditambah VR Sehingga panjang RS adalah SP nya 8 RS nya 10 RV ya VR VR nya adalah 10 Sehingga panjang RS nya adalah 18 cm Demikianlah pembahasan soal Yaitu tentang Kesebangunan Dan konkuren Dan juga Bangun ruang sisi lengkung Terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa subscribe Like Dan bunyikan lonceng Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!